Intro Assalamualaikum selamat pagi pembaca poskota dan pemirsa poskota tv Apa kabarnya di awal pekan ini semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu menyertai anda Kembali bertemu dengan saya guru narapersara dalam headline news harian poskota Edisi Selasa 23 November 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota di edisi kali ini Di antaranya serangan bazar terhadap majelis ulama Indonesia yang mendukung gubernur DKI Anies Baswedan semakin gencar dan menuai polemik Pengurus wilayah dan datang ulama DKI pun akan bicara terkait hal ini Menurut ketua PWN UDKI, Samsul Ma'arif, MUI sudah melencing dari tugas pokoknya Sebab MUB DKI membuat pasukan cyber alias cyber army untuk pentingan Anies Baswedan Menurut Samsul, organisasi keagamaan boleh saja mendukung pemerintah, tapi programnya yang positif Misalnya kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang berhubungan dengan ketertiban umum Organisasi keagamaan menurut dia berperan sebagai alat kontrol pengusaha bukan pendukung atau mitra kerja pemerintah Dia berujar ulama bertugas mengingatkan pimpinan yang sudah berbuat melenceng atau melanggar aturan tertentu Berita selanjutnya berita kriminal Begal sadis membacok seorang pengendara motor di Jakarta Timur Tiga Begal sadis dengan muka beringas membacok riduan Hanafi warga cakung di flyover Buaran Kecampatan Durang Sawit Jakarta Timur Rabu 22 November dini hari Korban mengalami luka bacok di bagian tangan kanan dan kiri dirawat di Rumah Sakit Islam Pondokopi Dalam keterangannya korban mengaku dipepet pelakui dan dipaksa menipikan motornya Dua pelaku turun lalu menodongkan golok dan meminta riduan menyerahkan ponsel sementara satu pelaku menunggu di sepeda motor Karena mempertahankan handphonenya riduan sempat melawan dan menolak menyerahkan ponselnya Namun naas para begal yang bersenjatakan golok langsung membacoknya Korban luka di bagian tangan sehingga mengalami pendarahan yang cukup parah Berita utama terakhir yang menjadi sorotan poskota di edisi kali ini masih dari serial kisah remaja yang terjerat prostitusi online Di edisi kali ini poskota mengangkat cerita tentang gadis berinisial S yang rela menjual keperawanannya kepada om-om seharga 5 juta rupiah untuk bertahan hidup di Jakarta Kepada poskota gadis manis asal Jawa Barat yang berusia 19 tahun itu tak sungkan menceritakan riwayat kelam awal mula terjermus ke lembah prostitusi Seperti tak ada yang ditutupi setiap kalimat yang dituturkannya tampak jelas tergambar betapa pedihnya hidup yang ia jalani Cerita berlanjut setelah lari dari rumahnya di Cikarang, Jawa Barat saat itu S sudah lebih dari sepekan numpang hidup bersama teman semasa SMP Pasalnya pekerjaan yang dijanjikan oleh temannya itu seperti bualan belakas Sementara S yang memang tak memiliki uang sepeser pun merasa tak enak hati bila terus jadi beban hidup Kemudian saat ngobrol sebelum tidur di kamar kos temannya mengutarkan bila ada lelaki yang tertarik pada S Temannya itu menerangkan kalau masuk laki-laki itu ingin menebus keperawanan S dengan harga 5 juta rupiah Dengan berat hati setelah semalaman mencari jawaban dalam renungannya Gadis imut itu mengangguan kepala sebagai tanda menerima tawaran tersebut Demikianlah beberapa berita utama yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak berita menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh informasi lainnya silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poskota.co.id Demikian perjumpaan kita saya Guru Narapersadamo Kini redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat pandemi COVID-19 masih terjadi, jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh